Malaysia memang sudah tidak diragukan lagi performanya di kancah internasional Pembangunan ekonomi suatu negara yang mengabaikan, menafikan, dan melupakan faktor sosial serta lingkungan akan berdampak buruk pada kebahagiaan manusia dan juga hanya menghasilkan peningkatan ketimpangan sosial juga kerusakan lingkungan itu sendiri Dan itu tidak berlaku untuk sebuah negara yang bernama Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Camujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Camujib TV guys Oke kali ini kita akan reaksi sebuah video bagaimana Malaysia menjadi negara paling bahagia di ASEAN Kok bisa gitu guys ya? Malaysia menjadi negara paling bahagia Ya karena bahagia itu sebenarnya subjektif juga Tapi disini guys, se-Asia gitu guys ya Bahagianya dinilai dari mana? Jom kita tengok video penjelasan daripada Kamun Awir di channelnya Kamun Awir guys Kita play videonya, let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Anawir Sebelumnya saya minta maaf jika sudah lama sekali tak upload video Karena kesibukan dan juga kurangnya persiapan saya dalam memanajemen channel ini Oh ya, kemarin ada yang tanya di kolom komentar Kenapa saya mengganti ataupun menukar nama akun youtube dari yang sebelumnya Kamun Awir menjadi Anawir Sebetulnya tiada alasan yang konkret Namun saya ingin suatu nama yang simple dan juga mudah diingat seperti karakter channel ini yang simple, jelas dan juga padat Nah saudara, bicara tentang hal menarik tentang Malaysia memang tiada habisnya Baik dari sudut pandang geografisnya, ekonomi, sosial, ataupun yang lainnya Sesuai tajuk video kali ini, dengan skor 6.012 poin Malaysia muncul sebagai negara paling bahagia kedua di Asia Tenggara Wow, oke setelah Singapura ya Dan juga ke-55 dunia, menurut laporan kebahagiaan dunia Sedangkan Finlandia dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia pada tahun 2023 Disusul Denmark dan juga Islandia di tiga besar teratas dunia Lantas, bagaimana jalan ceritanya? Berdasarkan situs World Happiness Report Laporan tersebut membahas 6 faktor dalam menilai tingkat kebahagiaan penduduk di suatu negara 6 faktor tersebut adalah pendapatan berkapita, dukungan sosial, dan juga harapan hidup sehat Sedangkan 3 faktor lainnya adalah kebebasan menentukan pilihan, kemurahan hati, dan juga persepsi korupsi Nah, kali ini saya akan membahas beberapa poin yang bagi saya sangat menarik Yang membuat Malaysia menjadi negara paling bahagia di Asia Tenggara Sebagai mana kita ketahui bersama BDP perkapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemakmuran dan juga kebahagiaan suatu wilayah ataupun negara Semakin besar pendapatan perkapita mengindikasikan bahwa negara tersebut semakin makmur Sebaliknya, semakin kecil BDP perkapita mengindikasikan bahwa wilayah tersebut kurang makmur Menurut CIC data, BDP perkapita Malaysia dilaporkan sebesar 12.400 USD pada tahun 2022 Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 11.400 USD untuk tahun 2021 Menariknya, jika kita melihat grafik tersebut Perkembangan BDP perkapita Malaysia dari tahun 1957 sampai 2022 rata-rata sebesar 2.300 USD Menurut Statista, BDP perkapita Malaysia diperkirakan akan terus meningkat antara tahun 2023 dan 2028 Dengan total 4.200 USD setelah kenaikan selama 8 tahun berturut-turut Maka dari itu, BDP perkapita Malaysia diperkirakan mencapai 17.256 USD pada tahun 2028 Melihat data tersebut, artinya meskipun negara Malaysia untuk saat ini masih tergolong Apple Middle Income dan menduduki peringkat ketiga di ASEAN Di bawah Singapura dan juga Brunei Darussalam bukan tidak mungkin di tahun mendatang secara matematis Malaysia mampu mencapai negara yang berpendapatan tinggi atau high income Mengingat perekonomian berpendapatan tinggi menurut World Bank pada tahun 2022 adalah negara dengan BDP perkapita lebih dari 13.200 USD Barangkali dari sahabatku ingin menambahkan referensi lain, silakan tulis di kolom komentar ya World Happiness Report menilai harapan hidup sehat dari data organisasi kesehatan dunia ataupun WHO mengenai angka harapan hidup sehat Lalu data tersebut terbagi menjadi dua, yaitu harapan hidup sehat seorang warga baru lahir dan harapan hidup sehat saat seorang warga negara menjalani kehidupan sehari-hari Menurut World Population Prospects yang dirilis oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun BBB pada tahun 2022 Median angka harapan hidup saat lahir di Malaysia mencapai 76,26 tahun dan tertinggi ketiga di ASEAN di bawah Singapura dan juga Thailand Sedangkan menurut laporan terbaru dari Departemen Statistik Malaysia Angka harapan hidup rata-rata bayi yang lahir pada tahun 2023 di Malaysia diperkirakan mencapai 74,8 tahun Untuk bayi perempuan yang lahir tahun ini diperkirakan akan hidup hingga usia 77,4 tahun Lebih lama dibandingkan bayi laki-laki yakni 72,5 tahun Lantas, apa yang membuat harapan hidup sehat Malaysia tinggi? Pastinya banyak sekali faktor pendukungnya Kalau kita bahas satu persatu, pasti satu jam tak kelar-kelar Namun, yang patut kita garis bawahi dan juga dijadikan referensi Ialah masalah baiknya tingkat pelayanan kesehatannya Ya, layanan kesehatan Malaysia memang sudah tidak diragukan laki performanya di kancah internasional Faktanya, layanan kesehatan Malaysia pernah dinobatkan sebagai yang terbaik di seluruh dunia pada tahun 2019 Menurut International Living, layanan kesehatan di Malaysia dianggap berkelas dunia Dengan infrastruktur yang berkembang sesuai zaman dan juga canggih Laman tersebut menilai bahwa 13 rumah sakit di negara Malaysia terakreditasi oleh Joint Commission International ataupun JCI Ada pun penilaian ini dianggap sebagai standar emas dalam penilaian perawatan kesehatan di seluruh dunia Menariknya, hampir setiap dokter di Malaysia masih berbahasa Inggris Dan sebagian besar dari mereka dilaporkan dilatih di Inggris, Amerika Serikat dan juga Australia Sehingga komunikasi bisa berjalan lancar Malaysia menjadi negara paling bahagia kedua di Asia Tenggara Juga tidak lupu dari peran sosial yang telah saya sebutkan di awal tadi Seperti dukungan sosial, kebebasan menentukan pilihan ataupun kemurahan hati Menurut persepsi saya pribadi, pembangunan ekonomi suatu negara yang mengabaikan, menafikan dan melupakan faktor sosial serta lingkungan Akan berdampak buruk pada kebahagiaan manusia dan juga hanya menghasilkan peningkatan ketimpangan sosial Juga kerusakan lingkungan itu sendiri Dan itu tidak berlaku untuk sebuah negara yang bernama Malaysia Saya pikir itu, terima kasih yang sudah menonton Silahkan bertukar pikiran di kolom komentar Dan jangan lupa support jika sekiranya konten yang kami sajikan bermanfaat Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alright guys, selesai videonya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan itulah tadi ya guys Kenapa Malaysia itu dijadikan, bisa dikatakan ya guys Negara paling bahagia di ASEAN gitu kan Karena Ya, banyak kisahannya faktor-faktornya Dari faktor ekonomi, faktor kesehatan yang terpenting itu juga Dan juga faktor lingkungan ya teman-teman sekalian Jadi ini adalah ulasan yang menawir Tentang bagaimana Malaysia menjadi negara paling bahagia di ASEAN Terutamanya ada sumber-sumber yang terpercaya disitu Dari WHO, JCI dan lain sebagainya ya guys ya Dan bagusnya daripada Kang Munawir ini Selalu istilahnya pencari fakta-fakta dan juga data seperti itu ya guys ya Rajin, betul Kang Munawir buat Risha Ini baru dinamakan youtuber yang bijak buat konten melalui fakta Bukannya huaks dan shock sendiri Ya, impressed with you guys ya Alhamdulillah bersyukurlah segala puji-pujian pada Allah SWT Alhamdulillah, pecinta alhamdulillah, Allah akbar Oke, aku tak percaya Aku tak percaya, kenapa tak percaya? Tahun 2023 Malaysia, topik satan nasional 26 juta udah lewati Negara aman makmur, betul lah ya guys ya Sangat bahagia walaupun ditimpa bahaya Sebagai rakyat Malaysia akan berpendapat Brunei Sepatutnya nomor 1 di ASEAN Oh iya ke? Oke guys, itu saja video kali ini Terima kasih sudah tengok video ini Sampai selesai dan tanya buat Malaysia Karena menjadi negara paling bahagia di ASEAN Ya guys ya, terbaik Dan saya Pak Fino untuk diri Apabila ada salah kata mau dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton